Halo, saudari-saudaraku yang terkasih umat katolik dimanapun berada. Hari-hari ini saya mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan viralnya pendeta Gilbert atau Gilbert, mohon maaf kalau saya salah mengeja dan mengucapkan nama Pak Pendeta. Yang viral karena dituduh atau diprasangkai karena mengenakan satu pakaian yang mirip dengan kasula yang biasa kami pakai para pastor katolik. Para romo, para imam katolik pada saat merayakan, mempersembahkan perayaan ekaristi atau sakramen-sakramen lainnya yang sifatnya perayaan ekaristi terutama. Saya ingin memberikan jawaban seperti ini. Pertama, terima kasih pendeta Gilbert yang berkenan menggunakan pakaian itu yang mirip stola atau kasula, mirip kasula. Menurut saya, kok tidak perlu dipersoalkan. Maka umat katolik yang suci, yang baik hati, yang mempersoalkan pendeta Gilbert karena mengenakan pakaian seperti kasula, Kita kan orang katolik, katolos dari kata dasar itu dalam bahasa Yunani yang berarti terbuka untuk siapa saja. Jadi janganlah menjadi orang katolik yang bersumbu pendek, dikit-dikit reaktif, dikit-dikit reaktif, kayak kena virus corona aja reaktif. Dalam hal ini, mari kita utamakan kerukunan persaudaraan berakar pada doa Yesus dalam Injil Yohanes 17, Yesus berdoa agar kita semua bersatu. Saya jadi ingat nih pengalaman salah satu murid Yesus yang bernama Yohanes, yang ternyata murid terkasih Yesus juga. Ya, suatu kali seperti dicatat dalam Injil Lukas ya, Injil Lukas mencatat itu, suatu kali Yohanes berkata pada Yesus, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah, apa kata Yesus? Yesus berkata kepada Yohanes, Jangan kamu cegah dia, Sebab, barang siapa tidak melawan kamu, ia berada di pihak kamu. Maka sama sikap saya terhadap teman-teman katolik yang suci, yang saleh, yang baik hati, Jangan menjadi orang katolik bersumbu pendek. Seperti Santo Yohanes tadi. Ya, sebelum dia menjadi Santo tentu saja, dia memang berangasan. Ya, sumber pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit mau balas dendam, dikit-dikit emosi. Ingat ketika Yesus mau masuk Samaria, ke kota Samaria, kota orang-orang yang ditempat di orang-orang Samaria, lalu orang-orang Samaria menghalangi, Yohanes dan Jakobus juga bilang, Ijinkan kami menurunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka, karena mereka menghalangi kita. Dan Yesus bilang apa? Tidak perlu yang seperti itu. Mari kita cari jalan lain, kata Yesus. Maka, teman-teman, terhadap peristiwa pendeta Gilbert, atau pendeta Gilbert, sekali lagi mohon maaf kalau saya salah mengucapkan, tidak perlu kita berlebihan memberikan reaksi. Mari kita menjadi pembawa damai. Terima kasih pada pendeta Gilbert yang mau menggunakan atribut-atribut yang mungkin mirip Kasula, tetapi tentu beliau tidak dalam rangka dan bermaksud untuk seperti itu. Karena bagi kami para imam, untuk mengenakan Stola, Kasula, ya itu dengan perjalanan yang panjang loh, pendidikan menjadi imam, dulu saya lulus SMP masuk seminari, butuh waktu 12 tahun normal. Ya, 4 tahun seminari menengah, 1 tahun tahun rohani, kemudian belajar filsafat teologi, 7 tahun baru layak ditahbiskan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami terima anugerah imamat ini sebagai anugerah dalam diri kami laksana bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah. Maka kami juga, kalau mengenakan Kasula, mengenakan Stola, itu dengan segala rasa syukur, karena Kasula dan Stola itu menjadi tanda berkat untuk kami, karena sakramen imamat. Jadi, teman-teman, stay cool, tetap tersenyum, tidak perlu terjebak dalam sikap sumbu pendek, mari kita menjadi berkat. Membawa damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan, sehingga doa Yesus sungguh-sungguh dapat kita hayati dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Peradaban Kasih ekologis, berkat dalam.